Calon presiden nomor 1-01 Jokowi Dodo optimis dirinya bersama calon wakil presiden Ma'ruf Amin dapat menang besar di Sulawesi Tenggara. Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri dapat kerja daerah tim kampanye daerah provinsi Sulawesi Tenggara. Jokowi mempunyai keyakinan kemenangan di Sulawesi Tenggara mencapai 70 hingga 80 persen. Untuk itu Jokowi Dodo mengingatkan para relawannya untuk aktif menggerakkan sebanyak-banyak yang partisipasi pemilih sehingga datang ke tempat pemungutan suara pada 17 April mendatang. Tak hanya itu Jokowi minta agar saksi di TPS betul-betul disiapkan sebab perhitungan suara yang diprediksi akan berlangsung hingga tengah malam. Jokowi juga meminta relawannya untuk tetap mengawasi. Persiapan penyiapan saksi-saksi yang ada. Karena nanti di perhitungan kita pada simulasi, penghitungannya mobil bisa sampai tengah mahal. Tapi berseru dihitung, setelah itu baru legislatif dihitung. Jadi betul-betul saksi disiapkan. Pemilih yang datang ke TPS akan semakin menguntungkan kalau pilih saja antara 70-80. Angkanya segitu mana? Yang datang ke kita. Tapi angkanya 70-80.